Top 3 Sport Media Asing Sorot Mendalika Kuartararo Kangen Indonesia Pagelaran MotoGP Mendalika 2022 di Serkut Mendalika akhir pekan lalu masih menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir. Berikut 3 berita pilihan di kanal olahraga CNN Indonesia.com Pertama, media asing MotoGP Mendalika tak rasional dan mendebarkan. MotoGP Mendalika 2022 di Serkut Mendalika dianggap memberikan hasil yang tidak rasional dan menampilkan pengalaman yang mendebarkan sepanjang akhir pekan lalu. Media Spanyol Marca menyebut balapan MotoGP Mendalika memiliki suarilisme atau suatu hal di atas realisme dan juga mengandung makna non-rasional. Sementara itu, Motospot Magazine melaporkan MotoGP Mendalika memberikan balapan yang mendebarkan setelah dua latihan bebas dalam kondisi panas dan menyulitkan pembalap. Kedua, baru tiba di Perancis, Kuartararo sudah tak sabar kembali ke Indonesia. Balap Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Kuartararo sudah kembali ke rumahnya di Perancis. Pusat tampil di MotoGP Mendalika. Namun pembalap berusia 22 tahun itu mengagus sudah tidak sabar untuk kembali ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kuartararo lewat akun Instagramnya saat tiba di Perancis selasa 22 Maret malam. Baru saja tiba di rumah dan saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada semua penggemar Indonesia yang telah hadir dan mendukung saya. Tidak sabar untuk kembali? Cuit Fabio Kuartararo seperti dikutip dari Aksara Jabar. Ketiga, Marquas kembali menderita Diplopia usai crash di MotoGP Mendalika. Mark Marquas kembali mengalami gangguan pengelitan ganda alias Diplopia usai kecelakaan di MotoGP Mendalika 2022. Marquas batal tampil di MotoGP Mendalika lantaran mengalami kecelakaan di sesi pemanasan Minggu 20 Maret. Marquas disebut mengalami gagah rotak namun ia tak mengalami gangguan serius usai kecelakaan tersebut. Marquas lalu langsung pulang ke Barcelona untuk menjalani observasi lanjutan. Sepertinya saya mengalami dejavu. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, saya mulai merasakan ketidaknyamanan dalam kelihatan. Kami lalu memutuskan mengunjungi Dr. Sanders Dalmau yang kemudian mengkonfirmasi bahwa saya punya masalah baru Diplopia. Tutur Markuas dalam akun Twitter miliknya. Terima kasih telah menonton!